assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar senang sekali hari ini saya yoga serta pertama bisa hadir lagi di YGS channel pernahkah kalian mengalami permasalahan yaitu volume hp kalian tiba-tiba turun sendiri lagi enak-enak dengerin tiba-tiba turun ke 80 atau lagi enak-enak dengerin tau-tau kenceng sendiri nah mungkin dari kalian ada yang terlintas untuk ah udahlah kalau kayak gini persoalannya gue harus reset hp atau ekstrimnya lagi gue harus ganti hp baru tapi ternyata masalah ini ada solusinya teman-teman dan solusinya ini gratis kita tidak perlu membayar apapun kita cukup modal kuota internet kalau kita punya wifi ya kita cukup menggunakan wifi untuk mendownload dan kita juga wajib mengucapkan terima kasih kepada pengembang aplikasi ini karena aplikasi ini sudah membantu khususnya saya dan teman-teman yang mengalami masalah serupa oke apakah yang akan kita review hari ini mari kita lanjut ke videonya berikut ini oke teman-teman hari ini kita akan hadir lagi dalam sebuah tutorial yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi yang bernama volume lock volume lock ini berfungsi untuk mengunci volume yang suka naik turun sendiri atau untuk mengunci supaya kalian itu volumenya enggak suka naik-naik tiba-tiba ataupun kalau kalian pada jahil ya nah itu volumenya enggak akan naik ya itu kalau dikunci nah syaratnya teman-teman kalau memakai aplikasi ini untuk membukanya teman-teman harus menanaktifkan data dulu karena dia itu banyak mengandung iklan ya teman-teman ya biasalah namanya juga gratis si pengembang juga butuh ini kali ya butuh pemasukan lah ya karena membuat program kayak gini kan juga yang membutuhkan biaya lah pastinya oke kita download eh kita download kita buka aja untuk aplikasi volume locknya kita buka aja dan aplikasi ini jarang banget bahkan enggak ada ya dibahas di channel-channel teman-teman tunan netra mungkin ini tidak terlalu penting atau mungkin mereka enggak tahu ya tapi kita ambil positifnya saja nah kali ini saya akan membahasnya dan kita buka aplikasinya buat teman-teman yang mau aplikasinya nanti silakan ambil di link deskripsi video nah tergantung nanti arahnya ke WA atau ke playstore teman-teman tinggal ikutin saja nah kalau ke WA nanti tinggal biasanya sudah ada pesan otomatis jadi tinggal kirim saja dan ininya langsung kebuka langsung dikasih link google playsternya baru karena saya itu enggak berani langsung nge-share link di youtube gitu aja gitu karena youtube juga agak-agak ngering-nering sedep ya oke teman-teman kita lanjut nah pertama itu biasa ada setup ya setupnya ya seperti biasa dia minta perizinan-perizinan kayak gitu nanti teman-teman disesuaikan sama hp-nya masing-masing nah setelah teman-teman selesai melakukan perizinan atau setup awal disini ada tombol setting tapi disini tidak perlu melakukan apapun kita sudah bisa menggunakannya oke disini saya akan mengunci volume saya itu ke 100% ya nah kan dia sudah turun ke 80% kacau ya oke jadi kita arahkan dulu ke 100% lalu kita cari kategorinya disini banyak ada nada the ring nada the ring ya ring ya dia bahasa inggris voice call disini juga bisa dikunci kalau mau oke kita lock coba wah ini kayaknya udah iklan iklan pertama ya oke disini udah 100 tapi gak terlalu parah sih kalau apa kita matikan data ya nah disini ada media music nah ini lah tadi yang saya naikkan ke 100% sekarang kita lock juga ya kita cek oke nah gak ada iklannya kan nah disini selesai dan masih banyak lagi ya ada alarm juga kalau mau di lock misalnya lock aja kalau alarm ya karena alarm itu penting notification ini cek aja walaupun sebenarnya gak pernah turun turun pun kita gak tau ya karena gak ini kan ini bluetooth kayak kita pakai tapi kita harus sambungin bluetoothnya dulu sih ini kalau mau di lock juga oke tapi ini gak terlalu penting juga sih oke nah disini sudah selesai dan cukup seperti itu penggunanya nah tapi gini teman-teman ketika kita sudah ingin melock volume itu jangan main di control barnya yang ada disitu ya kan disitu kan bisa diseret-seret juga nah untuk teman-teman yang non-tunan neutral mungkin bisa main disitu yang teman-teman awas ya kalau kita bilang tapi kalau yang non-tunan neutral itu gak akses bisa dinavigasi pakai tombol volume itu bisa naik bisa turun cuman ternyata volume nya itu gak berkurang ya meskipun diturunkan sampai 0 disitu tapi ternyata volume nya itu gak berkurang jadi kita harus pakai seret layar nah jadi cara terbaik untuk mengunci volume adalah kita arahkan dulu ke non misalnya media kita non-kan dulu setelah itu kita alter volume nya manual biasa nah baru kita lock lagi seperti itu oke teman-teman mungkin cukup sekian video hari ini video singkat ini semoga bisa bermanfaat untuk terutama kalian yang mengalami hal serupa seperti saya yaitu volume nya suka turun sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknologi dan jangan pernah berhenti untuk eksplorasi